Shalom, yang menerima shalom saya bisa lambatkan tangannya tinggi-tinggi ya men, oke kita sudah mulai masuk kuliah ya, yang sudah mulai masuk kuliah atau sekolah katakan yes, saya tau bisa lebih semangat lagi katakan yes, ya ada yang sekolah, berapa orang coba yang sekolah, masih SMA, SMP ada, oh udah mulai banyak ya, katakan kepada orang-orang yang sekolah, yang sekolah bisa lambatkan tangan dulu yang sekolah, angkat tangan tinggi-tinggi, oke yang sekolah-sekolah ini kita berdoa supaya anda juga jadi anak-anak muda yang di SMA, SMP, yang juga cinta Tuhan, amin, yang kuliah, angkat tangan tinggi-tinggi yang kuliah, yang kuliah, yang kuliah, oke yang kuliah juga banyak silahkan turunkan, dan saya percaya mau anda kuliah, mau anda sekolah setiap kita dipanggil untuk mengenapi visi Tuhan atas kota dimana anda tinggal sekarang ya, dan hari ini kita akan belajar bagaimana seorang sama anak age, salah satu dari Triwira Daud yang dipakai Tuhan luar biasa, dan dia menjadi orang yang salah satu kepercayaan Daud yang menjaga visi Daud bahkan daerah yang Daud pimpin disitu, ya nah kita akan belajar bersama-sama 2 Samuel 23 ayat 11 sampai 12, 2 Samuel 23 ayat 11 sampai dengan 12, ada yang membawa alkitab atau di hp anda, anda bisa buka, 2 Samuel 23 ayat 11 sampai dengan 12, atau di layar juga ada, kita akan baca bersama-sama, 1, 3, sesudah dia sama anak age, orang harari ketika orang Filistin berkumpul di lehi, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin, demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar, katakan amin, anak muda harus beda, katakan anak muda harus berbeda, apalagi anak-anak AOG salah tiga, mentalitasnya harus beda, katakan yes, kita dipanggil sekalipun kita ada di kota salah tiga, spirit mental kita bukan mental orang-orang yang lemah, orang-orang yang gak berdaya, yang setuju katakan amin, saya bisa katakan amin dengan lebih antusias, katakan amin, lihat kanan kirimu, kamu orang yang luar biasa, lihat kepada orang di kanan kiri anda, lihat apakah itu wajah orang yang akan dipakai Tuhan, coba lihat, lihat baik-baik, kita gak pernah tahu orang di sebelah kita suatu saat akan jadi apa, betul, tapi yang saya tahu sekarang, kita di dalam misi Tuhan untuk kita menjadi orang-orang yang ekselen, orang-orang yang berdampak, kita akan lihat disini, ayat 11 dikatakan, sesudah dia sama anak AGO orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di lehi, disana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin, kita akan belajar, kita akan belajar, ada ternyata hal-hal yang harus kita pelajari dari kisah ini, gak cuma dari sama anak AGO, tetapi dari tentara, kalau anda baca tadi, tentara ini lari, katakan bersama dengan saya, lari, tentara ini melari ketika melihat kumpulan orang-orang Filistin, padahal yang namanya tentara, itu orang yang dilatih bahkan untuk berperang, pasukan untuk berperang, mereka sudah dilatih sedemikian rupa, tapi ketika melihat orang-orang Filistin, mereka itu lari, mereka gak pedulikan lagi, ladang penuh kacang merah itu, ladang penuh kacang merah itu, mungkin bisa jadi, itu bisa jadi persediaan bahan makanan, untuk bangsa Israel, untuk tentara Israel, tapi mereka gak pedulikan lagi satu ladang, satu bidang ladang itu mereka gak pedulikan lagi, mereka lari tunggang langgang, mereka melarikan diri, apa yang kita bisa pelajari? Sebagai anak muda, sebagai anak muda, belajar hal ini, yang pertama, jangan jadi anak muda yang egois, orang yang egois hanya memikirkan maunya sendiri, tanpa mereka belajar memikirkan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, Anda datang ke salah tiga, apa yang jadi kerinduan Tuhan untuk Anda, apakah Anda jauh-jauh datang ke salah tiga anak, untuk menjadi orang yang lulus saja, wisuda-suda, saya rasa tidak seperti itu, bahkan mungkin ada beberapa diantara Anda hari ini, sedang balik ke salah tiga, ketahui, waktu Anda di salah tiga itu sangat terbatas, waktu saya kuliah itu sangat terbatas, Anda yang kuliah, 3, 4 tahun, 5 tahun paling lama, selesai, setelah itu mungkin Anda tidak di salah tiga lagi, betul? akan sangat rugi masa muda Anda, kalau Anda jalani dengan kehidupan yang egois, hanya memikirkan dirimu sendiri, belajar melihat Anda datang ke salah tiga, seakan-akan aku ke salah tiga, tapi tahukah Tuhan itu turut campur tangan di situ? kok bisa Kak Denny, coba bayangkan, berapa diantara kita, yang mungkin sudah daftar ke universitas lain, sekolah lain, tapi tiba-tiba akhirnya menerima kita, yang mau sama kita, itu di salah tiga, seakan-akan kebetulan, tapi tidak kebetulan di mata Tuhan, Tuhan punya rencana, untuk kita bertumbuh di kota ini, untuk mengenapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dan di dalam kehendak Tuhan, bukan hanya untuk kita sekedar kuliah atau sekolah, ternyata tidak sekecil itu, sama anak agak, lihat tentara ini lari ketika menghadapi tantangan, mungkin di dalam kita, di salah tiga, itu tidak semuanya itu fine-fine saja, mungkin ada tantangan, ada masalah, tetapi Tuhan rindukan, kita menangkap kerinduan Tuhan, dan menjadikan kerinduan Tuhan, kerinduan kita, kalau kita menjadikan kerinduan Tuhan, ada dalam hidup kita, dalam kerinduan Tuhan itu jadi kerinduan kita, kita akan melihat cara hidup kita berbeda, orang yang egois mungkin hanya memiliki, mengikirkan dirinya sendiri, tapi orang yang menangkap kerinduan Tuhan, dalam hidupnya, kalau dia harus menjadi mahasiswa, pelajar yang ekselen, kalau dia harus jadi orang yang ekselen, dia tahu, dia lakukan itu, untuk apa? untuk Tuhan, bukan untuk manusia, sehingga apakah kalau nantinya ada peninggian, ada promosi, dia tahu bahwa ketika dia diangkat sama Tuhan, ada dampak yang makin luas, yang biar dia bisa influence kepada orang-orang sekitarnya, supaya apa? orang-orang itu justru melihat orang itu, mereka makin kenal Tuhan, mungkin di SMP Anda, nilai Anda begitu rupa bagusnya, Anda melakukan semuanya dengan bagus, dengan ekselen, Anda ranking kelas, tiba-tiba ketika Tuhan angkat Anda di juara, atau ranking kelas, tiba-tiba orang-orang itu bisa respect sama Anda, melihat Anda gimana sih cara membuat ini, cara mengerjakan ini gimana, tiba-tiba aja, oh Nikolas, oh iya ajarin aku dong ini, oke aku ajarin ya, oh sebentar ya aku mau berdoa, oh iya kamu berdoa, kamu ibadah gimana, oh ini ini, aku ibadah ini, kamu harus juga kenal Tuhan ya, kamu gak boleh gak beribadah, kamu gak boleh gak kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, justru orang-orang akan melihat bahwa ada kasih Tuhan dalam hidupmu, orang-orang itu akan dibangun hidupnya, tetapi ada orang-orang yang memilih itu hidup egois, orang yang egois tidak akan pernah menangkap kerinduan Tuhan, hanya orang yang tidak egois, yang bisa menangkap kerinduan Tuhan, ketika orang itu menjadikan kerinduan Tuhan, menjadi kerinduannya justru, dia tahu di dalam studinya dia harus ekselen, dia harus punya studi yang bertanggung jawab, berintegritas, kenapa? karena di dalam studinya itu, Tuhan titipkan nanti di bawahnya mungkin orang-orang, yang akan mengenal Tuhan melalui kehidupanmu, yang mengerti sampai sini bisa anggukan kepala, pola pandang kita beda, kita gak lagi memikirkan hanya, aku maunya gini, aku maunya gitu, aku maunya ya sekedar, aku mau kuliah aja, aku kuliah itu terpaksa karena orang tua, bahkan yang terpaksa itu loh, kalau orang itu bisa menangkap kerinduan Tuhan, dia gak lagi berpikir, aku terpaksa kuliah, aku terpaksa sekolah, aku terpaksa milih jurusan ini, karena orang tuaku menginginkan aku di sini, bukan seperti itu lagi, tapi dia mulai berpikir, iya ya, aku sudah diberikan kesempatan untuk kuliah, oleh Tuhan, kalau pun, ini bukan karena Tuhan, ini karena orang tuaku meminta seperti ini, tapi tetap ini sepengizinan Tuhan, kalau ini sepengizinan Tuhan, berarti di tempat ini pula, aku akan diberkati, berarti di tempat ini pula, aku dan kehidupanku di masa mudaku, akan jadi berkat untuk orang lain, yang mengerti bisa katakan, amin, ya, ayo jadi anak muda yang berbeda, anak muda di gereja kita gak, anak muda yang biasa-biasa, yang setuju ke orang, yes, Anda harus jadi orang yang berbeda, jadi orang yang excellent, jadi orang yang tahu bahwa, di dalam kehidupan Anda, masa muda Anda, tidak Anda jalani dengan sia-sia, yang lain mungkin jalani, oh mereka hanya, have fun aja gak memikirkan, bukan berarti anak Tuhan itu gak fun, kita have fun juga kok di dalam Tuhan, tetapi, ada satu yang ditambahkan, dalam hidup kita, kerinduannya jadi kerinduan kita, kalau kita menangkap kerinduan Tuhan, kita gak bisa egois, kenapa, cara pandang kita melihat kehidupan kita berbeda, yang kedua, cara pandang kita melihat orang lain, itu berbeda, kita melihat seseorang yang jatuh bangun dalam dosa, kita gak, biasa-biasa, bukan, kita gak bisa melihat teman kita, hidupnya berantakan, dan kita malah, oh ya silahkan, oh terus-terusin aja, gak apa-apa, kalau orang egois, dia gak mikirkan itu, tetapi orang yang menangkap kerinduan Tuhan, dia gak bisa, gak bisa gak untuk melihat bahwa, orang ini butuh Tuhan, justru, dia tahu kalau selama ini dia excellent, ini saatnya, aku memberikan pengaruh yang baik kepada orang ini, supaya orang ini, hidupnya diselamatkan, orang ini gak jatuh dalam dosa, orang ini hidupnya punya masa depan, di dalam Tuhan, orang yang tidak egois, adalah orang yang menangkap kerinduan Tuhan, dan orang yang menangkap kerinduan Tuhan, cara pandangnya atas kehidupannya, cara pandangnya atas kehidupan orang lain, pasti berbeda, katakan bersama-sama dengan saya, berbeda, maka dari itu, jangan jadi seperti tentara ini, di gereja ini, kita ponekonek grup, Anda pun namanya aja, Army of God, AOG, Army of God, AOG itu bukan sekedar nama slogan, mentalitas, katakan bersama-sama mentalitas, kita ini adalah orang-orang yang Tuhan pilih, orang percaya, yang dimuridkan, dididik, dilatih bahkan, di dalam iman, untuk kita hidup sungguh-sungguh, dengan benar, sedari usia muda, ketika melihat tantangan, ataupun orang yang sedang tergeletak, jangan lari, jangan lari, jangan lari ketika engkau melihat, ladang kacang merah kita, sedang diserang oleh kuasa si jahat, maksudnya gimana Kak Deni, yang kedua belajar, ladang kacang merah itu, sama anak AGO, dia berdiri pertahankan itu, karena dia menganggap ladang kacang merah itu penting, ladang kacang merah, bagi seorang sama anak AGO, mungkin ada suatu hal, yang bisa memberikan makan, kepada orang-orang bangsa Israel, ataupun pasukan Israel, menjadi bahan makanan, tetapi ladang kacang merah kita, hai anak muda, di kota ini, anak muda, GMS Salatiga, ladang kacang merah muda, kacang merah kita, adalah generasi muda kita, generasi muda yang datang ke kota ini, itulah ladang kacang merah, yang seharusnya kita pertahankan, kita jaga, dan kita bawa mereka, untuk mengenal Tuhan, jangan jadi biasa-biasa, tangkap api ini selagi muda, supaya nanti sekelak saat Anda berenjak dewasa, bahkan anak-anak Anda akan dididik, dengan takut dan gentar akan Tuhan, amin, siapa di sini, melihat, orang yang paling buruk pun, dia akan mencari orang yang paling baik, untuk dinikahi, selalu alasannya, karena aku pengen anakku, nanti tidak seperti aku, jangan punya mentalitas seperti itu, jangan mentalitas seperti itu, justru kita harusnya bangga, berkata, anakku harus seperti aku, aku cinta Tuhan, anakku harus cinta Tuhan, yang setuju katakan amin, amin, lihat kanan kirimu, cari jodoh, jangan sembarang, wah sudah, kalau sudah masalah, cari jodoh, cari jodoh, jangan sembarang langsung, cari jodoh jangan sembarang, apalagi kalau gebetannya di sebelahnya, cari jodoh jangan sembarang, hati bergetar, cari jodoh jangan sembarang ya, cari orang yang sungguh-sungguh, hidup dalam takut akan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh, menjadikan kerinduan Tuhan, kerinduannya, justru orang-orang yang tidak begitu itu, Anda akan lihat, jangankan kerinduan Tuhan, masa depanmu pun, dia akan pertanggung jawaban di hadapan Tuhan, amin, yang kedua tadi, ayo belajar bersama-sama, ladang kacang merah, AOK salah tiga adalah, anak-anak muda di kota ini, ayo perjuangkan mereka, kalau Anda melihat teman kos Anda, hidupnya berantakan, jangan diam saja, coba ngobrol sama mereka, berteman, tanyai, bukan menjadi sama, justru kita yang mempengaruhi mereka, tanyain kabarnya, ayo kamu kenapa, kamu lagi mengalami masalah apa, kok sampai mabuk-mabukan, kamu tahu enggak, kalau kayak gini itu enggak baik, bantu mereka, ingat ilustrasi yang kemarin, orang yang jatuh bangun dalam dosa, mereka itu tinggal dalam kegelapan, ketika mereka melihat terang, terang tiba-tiba gitu aja, saat ruangan ini mati, tiba-tiba lampu nyala, pasti silau, justru kita yang sudah tinggal dalam terang, kita harusnya menonton mereka, untuk mereka perlahan, tapi pasti mereka bisa mulai tinggal dengan nyaman di dalam terang, perubahan itu butuh proses, butuh waktu, kita menjadi orang yang menemani mereka, karena perubahan diberikan Tuhan kepada mereka, tapi kita harus bisa melihat, ladang kita ini loh, generasi muda di kota Salatiga, sangat banyak, yang hidupnya berantakan, kalau anda sudah di gereja ini, dan anda tahu bahwa hidup anda, sekarang punya mimpi dan tujuan, anda punya kerinduan Tuhan, anda tahu sekarang di gereja ini, anda gak jadikan orang yang sekedar, anak muda yang sekedar, lalu di Salatiga lalu selesai, mimpi saya terhadap anda, anda datang di Salatiga, anda masuk ke gereja ini, kami didik, kami gembleng, bukan gembleng untuk jadi tentara, bukan, kami gembleng hidup anda, supaya nanti anda, ketika anda keluar dari Salatiga, hidup anda tidak jadi sama lagi, anda boleh datang ke Salatiga, dengan semua permasalahan, masuk ke Salatiga, justru anda keluar, jadi berkat, yang selesai katakan amin, maka dari itu, saya sama-sama lihat, generasi kita, bukan untuk disiasiakan, justru generasi kita, harusnya kita bisa lihat, dibalik orang yang bermasalah ini, ada banyak orang yang mungkin, akan diberkati dari kisah hidupnya, bagaimana seorang hidupnya berantakan, seorang yang gak punya masa depan, diubah Tuhan, bagaimana dia akhirnya mengalami Tuhan, dan dia bisa bersaksi, bagaimana Tuhan memulihkan hidupnya, kita akan lihat, betapa banyaknya orang-orang akan, mengalami Tuhan, karena satu pertobatan, dari orang yang kita berjuangkan, andai, anak muda, di kota ini, semua punya mentalitas yang sama, seperti kita, saya yakin, kota ini akan lebih maju, saya yakin, universitas, tempat, sekolah Anda, akan diberkati Tuhan, karena didapati orang-orang yang takut dan gentar, dan gak egois dengan dirinya sendiri, amin, amin, katakan kanan kirimu, teman-teman kosmu butuh kamu, ya, katakan kepada orang di belakangmu, teman-teman kampus ataupun sekolahmu butuh kamu, ya, teman-teman kita semua, itu butuh kita, kalau mereka masih hidup berantakan, please, sebagai anak muda, belajar kayak sama anak agar, dia berdiri, pertahankan ladang itu, supaya ladang itu, bahan makan, kacang merah itu loh, tidak diambil Filistin, kita perjuangkan anak-anak muda itu, supaya apa, generasi kita anak muda, itu tidak dirusak oleh si jahat, 2030, atau 2035, Indonesia akan mengalami bonus demografi, dimana anak-anak mudanya, akan ada di masa emas, dimana masa puncak, dimana Indonesia, lebih banyak usia produktif, dibandingkan negara-negara besar yang lain, dari Jepang, China, Amerika, mereka kalah semua, karena Indonesia, jumlah orang produktifnya, jauh lebih banyak, dan saya yakin, dari sekian banyak itu, Anda ada di situ, makanya, jalani masa mudamu, dengan benar, jalani masa mudamu, tidak asal-asalan, jalani masa mudamu, yang tidak akan pernah Anda sesali, bahkan ketika dewasa Anda, tidak bisa berkata kepada anak, anak Anda nanti, jangan ikut-ikut papa ya, papa dulu seperti ini, kenapa selalu, oh jangan ikut-ikut papa ya, harusnya kan kita bisa berkata, dulu papa, papa seperti ini, papa bisa, kamu juga bisa anak, bangga mana, bangga mana ya, papa jaga hidup, papa milih gak asal, kamu juga kalau milih pasangan, jangan asal-asalan ya, lebih enak gitu atau, jangan ikut-ikut papa ya, papa dulu pacaran, 15 kali, gak jadi-jadi, jangan ikut papa ya, papa menyedihkan, gak mungkin kan, ada yang mau kayak gitu, jangan ikut mama ya, mama pacaran 20 kali, masa muda mama, penuh, dengan pasangan ganti-ganti, jangan ikut mama ya, mama menyedihkan, gak mungkin kan, akan lebih, mama dulu pacaran cuma sekali, sampai menikah, mama bisa, adik pasti bisa, uh, dalam itu, dalam, apalagi yang PDKT, PDKT sekarang, uh, itu tadi kayak disayat-sayat, kalau PDKT mau ngawur-ngawuran, dan anda gak serius, mending, taruh dulu, mundur satu langkah, pikirkan, studimu dulu, amin, ya, katakan kanan kirimu, ayo bertumbuh dalam Tuhan, ya, ayo, ladang kita itu loh, anak muda di kota ini, jangan disiasiakan, kalau disiasiakan, sayang sekali, karena Tuhan pun titipkan kita, tahu gak teman-teman, amanat agung, namanya amanat itu suatu perintah yang diberikan, bolehlah kita berkata, kalau itu amanat dari seseorang, oh mungkin orangnya, kita lihat, oh orangnya buruk ini, ini, tapi kalau amanat agung ini, yang memberikan adalah, Yesus, pergi, jadikanlah semua bangsa, murid, Tuhan, dan baptislah mereka, dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus, ajarkan kepada mereka, yang sudah diajarkan bahkan, kalau yang memberikan amanat, itu adalah, pribadi, yang sangat mengasihi kita, bahkan, rela mati di kayu salib, menggantikan kita, menepis dosa kita, masakan kita gak tahu, bahwa amanat yang dia berikan, itu baik bagi kita, masakan kita gak tahu, bahwa amanat yang diberikan, itu sangat, akan jadi berkat, dalam kehidupan kita, kalau kita tahu, itu sangat memberkati kita, bahkan amanat itu baik bagi kita, kenapa tidak dilakukan oleh anak muda, kenapa anak muda sekarang, cenderung egois, ayo berubah, ayo berubah, percayalah, ada banyak anak muda, yang hidupnya hari ini, diambang kehancuran, bahkan sudah hancur ada, dan mereka butuh, pertolongan, anak-anak Tuhan, untuk mereka bisa berdiri, dan itulah, jadi bagian Anda dan saya, sebagai orang percaya, untuk melihat, ladang anak muda di kota ini, sebidang ladang sih, kota Salatiga itu gak sebesar Jogja, gak sebesar Semarang, ataupun kota besar yang lainnya, universitas, sekolahnya pun gak sebanyak itu, tapi di kota ini, sekecil itu ke kota kita pun, kalau sekecil itu pun, kita mau berdiri, kita akan lihat, pengaruh kita, influence kita, akan ke kota-kota besar, yang jangan-jangan ya, adik-adik, yang dunia anggap kecil, di mata Tuhan, penuh dengan potensi, saya melihat ya, tahun ke tahun, Aoges Salatiga ini penuh potensi, tahun ke tahun, saya coba tes selidiki, anak-anak mudanya, masuk dunia kerja, oh excellent, excellent, posisi-posisinya bagus semua, mulai naik terus, ada yang gagal, gak ada, tapi yang gagal pun, mereka gak mau menyerah, saya melihat, salah tiga dari sutu pandang Tuhan, kalau Tuhan berkata, Denny, ladang ini, garapo, garaplah, kalau Tuhan sudah minta garap, mau itu cuma satu bidang, saya akan berdiri pertahankan, bahkan saya akan kerjakan, sampai ladang ini, menghasilkan buah yang manis, yang bisa Tuhan, lihat kepada kita, dan berkata, well done my son, bagus sekali anakku, engkau melakukan sesuatu hal, yang kota-kota lain mungkin gak lakukan, dan aku berkenan, di kota ini, justru kalau kita bisa melihat kayak gitu, hari ini, kita gak bisa, ongkang-ongkang kaki, santai-santai melihat, generasi anak muda di kota ini, sedang direbut si jahat, anak-anak muda, orang percaya, harus bangkit, melihat teman-temannya, mengenalkan Tuhan kepada mereka, membawa mereka, bahkan kalau perlu tantang mereka, untuk menerima keselamatan, karena itulah amanat yang Tuhan berikan kepada kita, dan inilah, bukan cuma pergilah, jadikanlah semua bangsa, betul semua bangsa, tapi dimulai dari, satu ladang kecil ini, bisakah Anda melihat, anak muda di kota ini, membutuhkan Anda, kalau Anda bisa melihat itu, mari kerjakan bersama-sama, yang mau katakan yes, ya, lalu yang ketiga, kita melihat sama anak agak, dia berdiri sendirian, katakan sendiri, katakan bersama-sama, sendirian, kabar baik, dan juga kabar buruk, setelah firman diberitakan, kalaupun, tidak ada anak muda, di AOK satu, yang mau berdiri, bagi ladang kacang merah, yaitu ladang anak muda, di kota ini, saya akan tetap berdiri, memperjuangkan itu, entah bagaimanapun caranya, dan saya berdoa, kalaupun rekan cg anda, gak mau berdiri mereka, cuma yaudah aku mau cg aja, gak apa-apa, itu keputusan Anda, tapi kalau Anda putuskan, aku mau berdiri, please gak usah lihat kanan-kiri, belajar lihat, aku berdiri, karena ini tanggung jawabku, aku berdiri bukan karena ikut-ikutan, tapi aku berdiri bagi generasiku, ladang anak muda di kota ini, karena aku tahu, dan aku sadar, ini memang kerinduan Tuhan, yang harus aku lakukan, aku harus excellent, di dalam studiku, supaya aku bisa berdampak, supaya orang-orang muda di generasiku, bisa mengalami Tuhan, karena mereka merasakan kasih Tuhan, melalui kehidupanku, mereka melihat kehidupanku, mereka melihat Tuhan, mereka melihat, karya Tuhan dalam hidupku, sehingga mereka gak bisa berkata, aku gak mau mengenal Tuhan, tapi justru mereka merindukan, untuk mengenal pribadi, yang mengubah kehidupan kita, menjadi lebih baik, amin, amin, tetaplah berdiri, untuk generasimu, sekalipun, Anda sendirian, ladang kacang merah itu, mungkin, menjadi bahan makanan, untuk orang lain, mungkin juga generasi anak muda ini, gak semuanya, akan tetap di salah tiga, tapi minimal, kita membawa orang-orang itu, mengenal Tuhan, sebelum mereka meninggalkan kota ini, sebelum mereka kembali ke daerah asal mereka, mereka mengenal Tuhan dalam sungguh-sungguh, bahkan sampai ketika mereka pulang, orang tuanya berkata, ada apa dengan anakku, anakku berangkat kuliah, pulang-pulang kok berbeda, yang tadinya kasar, kepada orang tua, sekarang udah gak kasar, sekarang punya sopan santun, bahkan kemarin saya dengar, ada satu family berkata, anak saya Pak Denny, biasanya gak pernah puasa, gak pernah berdoa, hari-hari ini tuh berdoa, bahkan berpuasa, saya senang sekali, itu yang kita mau lihat, generasi anak muda, yang bersinar, dan diubahkan, masalahnya, apakah Anda mau berdiri, untuk generasi anak muda, yang seakan-akan di ladang yang kecil ini, saya mau, apakah Anda mau berdiri dengan saya, memperjuangkan anak-anak muda ini, saya berdoa, semoga Anda juga punya kemauan yang sama, dan kerinduan Tuhan, menjadi kerinduan Anda, amin, amin, yang diberkati bisa lampekan tanganmu, terima kasih, Terima kasih.